Selanjutnya kabar duka datang dari arena Formula 2, pebala Perancis Antoine Hubert menghempuskan nafas terakhir setelah insiden tabrakan membelah mobilnya menjadi dua. Kecelakaan berawal dari Hubert yang kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas dengan kecepatan 257 km per jam. Namun saat mobilnya terpental kembali ke dalam lintasan, mobil Hubert dihantam oleh Juan Manuel Korea yang saking kerasnya membelah mobil Hubert menjadi dua bagian. Pebalap dan balapan pun diputuskan untuk ditunda setelah bendera merah dikibarkan dan para korban dievakuasi. Hubert dinyatakan meninggal dunia satu setengah jam setelah kecelakaan.